Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan Di video kali ini kita akan merubah ukuran partisi C dari sebuah hardisk menjadi lebih besar ya dengan cara mengambil ruang kosong dari hardisk partisi D Nah ini akan kita pindahkan ya supaya C nya lebih besar Di sini sebagaimana kalian lihat C nya sudah merah seperti ini karena memang partisi C nya sudah sangat penuh dengan Windows, software, dan aplikasi ya Nah jadi dia ini masih banyak ruang kosong ya karena cuma dipakai untuk menyimpan data penting dan permainan Oke bagaimana caranya kita akan pindahkan ya atau memperbesar ukuran C nya Kita akan menggunakan sebuah aplikasi yang bernama Minitool Partition Wizard Tapi sebelum kita masuk ke dalam aplikasinya ada beberapa hal yang akan saya terangkan terlebih dahulu Sebagaimana di sini kita masuk dulu di bagian disk manajer ya Disk manajemen Saya mau kasih tau ini kepada kalian kalau memang hardisk yang saya gunakan cuma segedar 320 GB Jadi tanpa SSD Ini C nya Windows, Boot Manager, System, dan Software D nya ya sekedar game dan data gitu ya Nah jadi kita akan ubah ya ukuran partisinya ini menjadi lebih besar Singkatnya seperti itu Nah juga di sini saya menyampaikan sebuah gambar sederhana ya Bagaimana kalian bisa memahami ini yaitu hardisk yang sudah sangat penuh seperti ini Akan kita buat menjadi lebih besar dengan cara Partisi D di bagian pinggir yang sudah terisi data Ini datanya akan kita pindahkan ke D bagian yang kosong ya Nah nanti data D yang sudah kosong ini akan disatukan, di extend, ditambahkan ke C Sehingga C nya ini menjadi lebih besar Jadi singkatnya kalian bisa memahami gambarnya seperti ini ya Mohon maaf apabila salah dalam pengucapan Nah jadi istilahnya kita hanya menggeser data yang ingin kita kosongkan Seperti itu Oke Nah oke lanjut Sebelum itu kita harus menyiapkan sebuah aplikasi yang bernama MiniTool Partition Wizard Kalian bisa buka browser kalian masuk ke dalam website MiniTools nya Di sini MiniTools Partition Wizard sendiri sudah sampai versi 12.5 ya Jadi kalian bisa download versi terbaru dengan 3 buah varian Yang pertama itu ya untuk free edition ya ini gratis ya Yang kedua ini pro edition kalian bisa membelinya atau mencobanya dengan trial Atau server edition ya ini mungkin lebih lengkap fitur-fitur aplikasinya gitu Sama kalian bisa mencobanya trial atau membelinya gitu ya dengan lisensi gitu Oke singkatnya seperti ini kalian mendownload ya untuk yang free edition Sebagai contoh disini saya mendownload yang dengan free edition Kalau sudah terdownload kalian install ya Kalau sudah terinstall kalian buka aplikasinya Jadi tampilan aplikasinya seperti ini Kalian bisa lihat ya Di sini banyak sekali fitur-fitur untuk cloning data, backup restore, dan lain-lain Kalian bisa mencobanya sendiri Cuma di sini kita memfokuskan untuk memperbesar partisi C nya saja ya Jadi langsung aja di sini kita mempunyai sebuah harddisk ya MBR Kita klik di bagian partisi D nya yang ingin kita geser Lalu kita klik kanan lalu pilih bagian move atau resize Nah di bagian move atau resize Ini kan di bagian data paling kirinya ya Yang sebagaimana kita contohkan tadi Ini kan berisi data ya Datanya ini akan kita geser gitu Akan kita pindahkan Nah ini bisa kalian geser dengan mouse kalian seperti ini Jadi yang ingin kita sisihkan sebagai contoh di sini 20GB aja ya Nah ini 20GB yang ingin kita sisihkan Lalu kita oke Nah di sini sudah analogasi sebesar 20GB Nah ini kan belum terapply ya Ini belum terapply Kita jangan apply dulu Kita langsung klik kanan di bagian partisi C Lalu klik di bagian move atau resize Nah ini kita besarkan guys Nah ini kita besarkan sampai mentok ya Sampai tidak tersisa lagi partisi yang unalakuasi atau partisi kosong Kita klik kita oke Dan sekarang bisa kalian lihat Kalau si partisi C nya sudah bertambah sebesar 20GB Nah mungkin kalian akan berpikir apakah Nanti data yang digeser akan hilang? Tidak Data yang digeser itu akan berpindah ke sektor yang kosong Jadi ingat ya sektor yang kosong ini akan digambungkan dengan partisi C Singkatnya seperti itu Paham ya sampai di sini Nah kalau sudah yakin seperti ini Kita ingin menambahkan partisinya Lalu kita klik apply Lalu kita yes Nah proses pemindahan data sedang berlangsung Jadi data yang ingin dipindahkan dari pinggir partisi D Itu sebesar 20GB Dipindahkan sektornya ke bagian belakang ke partisi D Nah ini sedang loading Kalian bisa tunggu loading ini ya mungkin 10 atau 15 menit ya Sabar saja Hampir selesai Ya Oke Ya lumayan cepat lah ya Tergantung kecepatan baca tulisi harddisk kalian sendiri Di sini C nya sudah lebih besar ya Lebih besar 20GB dari sebelumnya Nah jadi tidak penuh lagi By the way Di sini kalau kita lihat ya Ada unallocation space nih guys Di sebelah kanan guys Ini kita gabungin aja ya Jadi kita klik di sini Kita bagian move atau resize Ini kayaknya Masih tersisa 56MB lagi Di sini nih tadi ya Lalu kita apply Kita yes Tuh lihat Kalau tidak ada data yang dipindahkan Ini prosesnya sangat cepat sekali Sebagaimana kalian bisa mengecilkan lagi C nya Dengan cara Mengklik kanan Lalu move atau resize Kalian kecilkan lagi ya Semau kalian Sebagai contoh nih ya Sebagai contoh seperti ini Lalu Ininya misalnya kalian gedein lagi Ini bisa saja gitu Jadi sangat mudah sekali Dengan aplikasi Mini tool Partition wizard Nah jadi Kita baru saja berhasil Memindahkan data Penting kita gitu Ke sektor yang lebih kosong Seperti ini Agar Bisa menambahkan ukuran Gigabyte pada Hardisk C nya Pada partisi C nya Nah seperti ini guys Oke guys Mungkin segini aja dulu Video kali ini Semoga video kali ini Bermanfaat bagi kalian Yang ingin Memperbesar ukuran Partisi C kalian Semoga video ini Bermanfaat Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Passasi video selanjutnya Dari k거야 Terima kasih.